Cara buka mata batin dengan metode pernafasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat saudaraku semuanya Semoga dimanapun kalian berada selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT Amin, amin ya rabbal alamin Baik saudaraku semuanya ya Banyak sekali cara dalam membuka mata batin Ya mungkin saudaraku semuanya bisa lakukan Namun yang paling penting adalah cara-cara anda lakukan ini harus jelas Dan dari sumber-sumber yang memang terpercaya Agar anda tidak salah dalam mengamalkan ataupun mempelajari cara buka mata batin ini Karena ya jika kita mengingat sekarang ini banyak sekali beredar di internet Yaitu cara-cara buka mata batin yang asal-asalan Sehingga kebanyakan dari beberapa orang yang mengambil metode buka mata batin dari internet ini Tak sedikit yang gagal dan malah ada yang keserupan dan juga malah menjadi depresi Nah di video saya kali ini Saya akan berikan cara membuka mata batin dengan cara atur pernafasan Atau menggunakan metode pernafasan Lalu bagaimana caranya? Baik Seperti biasa ya silahkan bagi anda yang baru bergabung silahkan bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar saudaraku tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel saya Baik langsung saja ya saudaraku Berikut ini cara yang bisa anda lakukan Cukup sederhana namun jika dilakukan dengan niat dan istiqomah Maka insya Allah akan berguna bagi anda Nah yang pertama Cari tempat ternyaman untuk anda melakukan teknik dan cara ini Kemudian usahakan dalam keadaan tenang dan hening Nah setelah itu ataupun setelah dirasa sudah cukup tenang Untuk melakukan cara buka mata batin dengan metode pernafasan ini Mulailah dengan anda mencoba tarik nafas dalam-dalam Kemudian lembuskan Untuk tahap relaksasi agar nantinya anda ini menjadi lebih siap Nah setelah dirasa sudah siap Barulah anda mulai menarik nafas Kemudian tahan beberapa menit sambil membaca Yang pertama Bacaan basmala Satu kali Syahadat satu kali Kemudian sulawat satu kali Kuluhu satu kali Alfalak satu kali Anah satu kali Dan terakhir anda bisa membaca ayat kursi satu kali Nah setelah sudah bisa ya Hembuskan nafas secara berlahan-lahan Lakukan cara yang sama berulang-ulang Sampai anda merasa ada perkembangannya Ataupun perubahan yang jelas pada diri anda Nah kuncinya ya Yang harus anda pahami adalah Niyat Yakin Dan hanya karena Allah SWT Insya Allah Usaha dalam membuka mata batin yang anda lakukan ini Akan dipermudah Namun Jika dirasa cara ini terlalu sulit Dan berat buat saudaraku semuanya Silahkan bisa hubungi kontak yang ada di bawah ini Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut Dan cara membuka mata batin Yang lebih mudah dan aman untuk orang awam Baik Saya rasa cukup sekian dari apa yang saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat Akhir kata dari saya ucapkan Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya Dan saya Kang Sudiromun pamit untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam sejahtera Terima kasih telah menonton